Tes kepribadian buat lo berdasarkan teori psikoanalisis untuk menentukan tipe cewek yang paling cocok buat lo saat pendekatan. Tipe cewek yang kemungkinan jadiannya paling besar saat kalian sama-sama menjajaki satu sama lain sebelum akhirnya serius berkomitmen. Kondisinya gini bro, bayangkan lo adalah bagian dari sebuah suku primitif yang hidup jauh dari peradaban modern, yang hidup berdasarkan hasil buruan. Sebagai cowok, lo punya tugas berburu. Tim berburu di suku lo dibagi jadi 4 tim. Kira-kira lo akan bergabung ke tim yang mana? Simak opsinya ya bro. Pertama, tim yang tugasnya berburu hewan kecil kayak kelinci, ayam hutan, dan burung. Kelebihannya, lo nggak perlu masuk jauh ke hutan, risikonya relatif kecil. Kekurangannya, lo harus sering-sering berburu, hampir tiap hari harus cari buruan. Kedua, tim yang tugasnya berburu hewan besar buat stok makanan jangka panjang, contohnya rusak atau beruang. Risikonya cukup besar dan berbahaya. Tapi, lo nggak harus terlalu sering berburu, mungkin cuma sekali atau dua kali dalam sebulan. Ketiga, tim yang tugasnya mencari jamur dan buah-buahan liar di hutan. Tugasnya kelihatannya gampang, tapi tanggung jawabnya berat. Lo harus cermak, karena kalau salah pilih, lo bisa bawa tanaman beracun. Yang mau ngelakuin ini juga sedikit banget, karena dianggap nggak fun. Jadi, otomatis lo akan berangkat dalam tim yang kecil. Gampang, tim yang nggak berangkat berburu, tapi stay di pemukiman. Tugas utamanya adalah mengolah makanan yang dibawa para pemburu, dan menjaga keamanan desa dari serangan hewan atau sukulai. Pilih salah satu dari empat opsi tadi ya, bro. Lo akan masuk tim yang mana. Berburu hewan kecil, berburu hewan besar, mencari jamur dan buah-buahan liar, atau nggak ikut berburu dan tinggal di desa. Gue kasih waktu lima detik, pilih salah satu. Lima, empat, tiga, dua, satu. Ini jawabannya. Kalau lo memilih tim yang berburu hewan kecil, artinya, lo bakal lebih nyambungan cocok saat PDKT sama cewek yang banyak kesamaan sama lo. Yang satu level, dalam aspek kerjaan, pendidikan, atau ekonomi. Yang lo udah ngerasa nyaman, mungkin udah kenal dekat sama dia. Jadi, proses pendekatan nggak terlalu berlarut-larut dan makan tenaga karena kalian udah nyambung duluan. Kalau lo memilih berburu hewan besar, artinya lo justru paling cocok saat PDKT sama cewek yang disukai sama banyak cowok. Mungkin yang jadi idola cowok, kembang desa, atau idola kampus, bahkan mungkin banyak yang bilang levelnya di atas lo. Lo merasa tertantam, dan merasa penaklukan ini adalah bagian yang bisa mendorong lo untuk jadi cowok yang lebih baik. Sekaligus bukti kalau lo adalah seorang penakluk. Kalau lo memilih mencari jamur dan buah-buahan liar, artinya lo paling cocok mendekati cewek yang dianggap unik, spesial, yang mungkin justru dianggap aneh sama banyak cowok yang punya hobi nggak lazim, atau sifat yang nggak kaya cewek kebanyakan. Misal, cewek yang hobi hiking dan berpetualang, atau cewek yang hobi main game cowok. Lo menganggap keunikan mereka ini jadi nilai plus yang bisa menambah ketertarikan. Kalau lo memilih untuk stay di desa, artinya lo paling cocok untuk mendekati cewek yang udah punya ketertarikan sama lo, yang mungkin bahkan nyamperin lo duluan, bersikap ramah, berusaha ngajak ngobrol. Dan karena udah ada ketertarikan dari dua belah pihak, hubungan kalian ke depan bakal kompak dan harmonis banget. Nah, itu tadi hasil dari jawaban lo, bro. Lo termasuk kategori yang mana? Share hasilnya di kolom komentar ya. Ingat, saat lo mendekati cewek, atau saat lo didekati cewek, pastikan lo udah siap dan punya kualitas yang baik sebagai high value man. Semangat, bro. Terima kasih telah menonton!